Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai perkulian kita hari ini Di pertemuan kedua Dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika Terapan Bahasan kita kali ini Yaitu tentang pengumpulan data Dan teknik sampling Pada pertemuan sebelumnya Pernah saya sampaikan Ada beberapa elemen-elemen di dalam Statistika Yaitu antara lain ada populasi sampel Kemudian ada variable data Ada variable data Dimana disana ada variable data Yang berupa Data diskret dan data kontinu Dimana variable tersebut Menghasilkan dua data tersebut Data diskret dan data kontinu Pada kajian kali ini Yaitu bagaimana cara mengumpulkan data Kita harus tahu dulu Definisi dari data statistik Data statistik ini Merupakan keterangan atau ilustrasi Mengenai suatu hal Data dapat berbentuk kategori Misalkan Misalnya rusak Baik Senang Puas Berhasil gagal dan sebagainya Ini contoh dari Data-data yang berupa kategori Atau data tersebut dapat juga berupa Kumpulan bilangan Kumpulan angka Satu, dua, tiga, dan seterusnya Ini data statistik Macam data statistik sendiri Itu ada Nama macam Jadi data Data di dalam Statistika Itu ada enam Ada data primer Ada data sekunder Kemudian ada data kualitatif Kemudian ada data kuantitatif Lalu ada data diskret Dan data kontinu Jika digambarkan seperti ini Jadi data itu ada data kualitatif Ada kuantitatif Dibagi dua ya Nah disini ada data kualitatif Data kuantitatif Dimana data kualitatif Itu dibagi dua lagi Menjadi data diskret Dan data kontinu Tadi sebelumnya Saya ada dua data lagi Yaitu data Primer Dan data sekunder Itu Itu Merujuk kepada Bagaimana cara Memperolehnya Memperoleh data Data Atau cara mengumpulkan Data tersebut Yaitu ada data primer Dan data sekunder Nah jenis datanya Itu ada data kualitatif Data kuantitatif Untuk data kualitatif Ini contoh bisa jenis kelamin Warna kesayangan Asal suku Dan lain sebagainya Sedangkan data kuantitatif sendiri Itu dibagi dua Yaitu data diskret Yang berupa jumlah mobil Yaitu data diskret Ini artinya data cacah Ada jumlah mobil Jumlah staff Jumlah TV Dan lain sebagainya Kemudian ada data kontinu Yang merupakan dapat diambil contoh Yaitu berat badan Kemudian jarak kota Luas rumah Kemudian Penggajian dalam rupiah Misalkan seperti itu Data kualitatif sendiri Itu adalah Sebuah data yang dinyatakan Dalam bentuk sifat Bukan angka Misalnya saja Di sini ada Gender Pria dan wanita Misalkan seperti itu Lalu ada data kuantitatif Itu data yang dinyatakan Dalam bentuk Angka Berupa tinggi badan Dalam Tadi Apa namanya Luas tanah Misalkan Itu ada data kuantitatif Data kuantitatif Kuantitatif sendiri Itu dibagi menjadi Data cacah Atau diskret Yang merupakan Data yang diperoleh Dengan cara mencacah Membilang Atau menghitung Banyak objek Sebagai contoh Yaitu adalah Data tentang Banyak siswa Yang memiliki Headphone Kita bisa mencacahnya Siswa-siswa Yang memiliki Headphone Kemudian Kalau data ukuran Ukuran Atau continue Itu adalah data Yang diperoleh Dengan cara Mengukur Besaran objeknya Tinggi badan Siswa SMA Nah ini kan Kita harus Mengukurnya Supaya dapat Tinggi badan Siswa tersebut Kita harus Mengukur Itu data continue Sedangkan tadi Saya ulangi lagi Ada data primer Dan data sekunder Itu merupakan Data Data yang diperoleh Cara memperoleh Datanya Jadi data Primary Ini data yang Sifatnya Primary Jadi benar-benar Diperoleh Pertama kali Kalau sekunder Kalau sekunder Berarti dia Dia diperoleh Dari pihak ketiga Misalkan Misalkan saja Kalau data primer Kita ingin Meneliti Meneliti Pengguna Headphone Tadi misalnya Berarti kita harus Mengumpulkannya Dengan cara Mendata langsung Kepada Objek Si penelitian Berbeda 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 lagi Berbeda lagi Kalau data Yang lain Misalkan Saya ingin Mengambil Data Apa namanya Data Penjual 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 Kartu Kartu ya Kartu as Misalkan Berarti ini Bisa Bisa diambil Data sekunder Kita bisa Mengumpulkannya Melalui Counter Ataupun Provider Provider Yang Menjual Kartu tersebut Kita bisa Mengumpulkan Data Datanya Seperti itu Caranya Ada Berupa Data Primer Data sekunder Lalu Di sini Ada bagaimana Cara Mendeskripsikan Objek Ada Cara Mendeskripsikan Objek Ketika kita Meneliti Tentu Kita harus Tahu Data Apa Variable Apa Yang Akan Kita Kumpulkan Objek Apa Yang Akan Kita Lihat Kita Teliti Misalkan Misalkan Sini Adalah Gajah Ini Salah Satu Gajah Saya Ingin Mengumpulkan Data Data Yang Berada Pada Gajah Berarti Di sini Caranya Kita Mendeskripsikan Dulu Gajah Ini Dia Mempunyai Data Apa Saja Yang Akan Saya Kumpulkan Di Sini Misalkan Data Kualitatif Dibagi dua Dulu ya Data Kualitatif Kemudian Ada Data Kualitatif Lalu Di situ Ada Data Kualitatif Ini Apa Kalau Kita Objeknya Adalah Gajah Misalkan Di sini Saya Saya Bagi Lagi Di sini Gajah Data Kualitatif Berarti Di sini Adalah Emosinya Labil Bisa Jadi Kulitnya Kasar Warnanya Berwarna Coklat Jadi Di sini Kita Bisa Membagi Dua Dulu Berupa Data Kualitatif Data Kuantitatif Di sini Kita Bisa Lihat Nah Di sini Ada Besaran Non-fisis Misalkan Deskripsikan Dulu Itu Berupa Kualitatif Berupa Kuantitatif Kalau Emosi Labil Kulitnya Kasar Warnanya Coklat Itu Berupa Besaran Non-fisis Tak Terukur Itu Masuk Kedalam Bisa Jadi Dimasukkan Kedalam Deskripsi Kualitatif Gadingnya Panjang Lebih Tinggi Daripada Orang Tenaganya Kuat Itu Merupakan Kumpulan Kumpulan Dari Data Kualitatif Jadi Kita Harus Mengumpulkan Dulu Misalkan Penelitian Kita Adalah Objeknya Gajah Ada Deskripsi Dari Kuantitatif Sebetulnya Gajah Ini Kuantitatif Tidak Tinggi Misalkan Berapa Meter Tingginya Masanya Berapa Kemudian Panjangnya Berapa 5 Meter Nah Ini Masuk Ke Kategori Besaran Fisis Jadi Besaran Yang Dapat Diukur Jadi Untuk Mengumpulkan Data-data Tersebut Kita Harus Bagi Dua Data Apa Yang Akan Kita Kumpulkan Nanti Kita Akan Tahu Oh Ternyata Saya Hanya Membutuhkan Data Kuantitatif Sehingga Ketika Kita Mendeskripsikan Atau Menginterpretasikannya Itu Akan Lebih Mudah Misalkan Disini Ada Seorang Peneliti Ingin Meneliti 10 Orang Kepala Keluarga Dari 57 Kepala Keluarga Desa Sukarukun Disini Diberikan Tabel-tabelnya Yang A Dari Penjelasan Di Atas Manakah Sample Dan Manakah Populasinya Kalau Kita Lihat Disini Berarti Sudah Jelas Bahwa Sample Disini Adalah 10 Orang Kepala Keluarga Sample Adalah 10 Orang Dari 57 Kepala Keluarga Dimana 57 Kepala Keluarga Ini Adalah Populasi Sekarang Yang B Manakah Yang Termasuk Data Kualitatif Dan Manakah Data Kualitatif Dari Beberapa Kolom Ini Ada Empat Kolom Kolom Pertama Dua Tiga Empat Data Kualitatif Disini Adalah Hanya Pekerjaan Pekerjaan Ini Sebagai Data Kualitatif Sedangkan Disini Ada Data Kualitatif Berarti Yang Lainnya Adalah Data Kualitatif Yang C Manakah Yang Termasuk Data Cacahan Dan Data Ukuran Data Cacahan Berarti Disini Yang Menjadi Data Cacahan Itu Adalah Tanggungan Keluarga Cacah Berupa Bilangan 2 3 2 2 3 1 4 Dan Seterusnya Sedangkan Pada Penghasilan Bulan Bulan Dalam Rupiah Ini Dan Luas Pekarangan Ini Sebagai Data Ukuran Itu Tadi Bagaimana Cara Pengumpulan Data Kita Harus Membagi Dua Dulu Data Kualitatif Data Kuantitatif Apakah Yang Akan Kita Peroleh Itu Data Primer Atau Data Sekunder Kalau Primer Berarti Artinya Kita Harus Mencari Sendiri Mencari Sendiri Terhadap Objek Yang Akan Kita Teliti Misalkan Bajah Saya Tidak Punya Data Sekundernya Berarti Saya Harus Mencari Mengukur Sendiri Saya Data Kuantitatif Ternyata Masanya Itu 4 ton Tingginya 5 meter Misalkan Itu Artinya Data Primer Kita Harus Mencarinya Sendiri Kalau Sekunder Kita Dapat Mencarinya Atau Memperolehnya Memintanya Kepada Pihak Yang Kedua Atau Ketiga Itu Tadi Mengenai Data Statistik Pengumpulan Data Statistik Kita Lanjutkan Populasi Dan Sample Populasi Dan Sample Kemarin Sudah Disinggung Sedikit Yang Masuk Ke Dalam Elemen Di Dalam Statistika Jadi Populasi Ini Adalah Sebagai Keseluruhan Pengamatan Atau Objek Yang Menjadi Perhatian Jadi Populasi Ini Menggambarkan Sesuatu Yang Sifatnya Ideal Atau Teoritis Karena Keseluruhan Objek Itu Dapat Dikenai Sebagai Sample Tersensus Metodenya Tersensus Nah Contoh Disini ada Kumpulan Mahasiswa Fakultas Sain Dan Teknologi Winsus Karyo Yang Menjadi Populasi Disini Adalah Fakultas Sain Mahasiswa Mahasiswa Seluruh Fakultas Sain Dan Teknologi Kemudian Ada Contoh Lagi Data Perekonomian Provinsi Riau Sedangkan Kalau Sample Yang Akan Banyak Kita Bahas Di Dalam Mata Kuliah Probabilitas Dan Statistika Terapan Ini Itu Adalah Sample Bagaimana Mencarinya Teknik Sampling Seperti Apa Itu Adalah Sample Ini Didefinisikan Sebagai Bagian Dari Populasi Yang Menjadi Perhatian Ingat Definisinya Sebagian Dari Sample Ini Akan Menggambarkan Sesuatu Yang Sifatnya Nyata Dan Empiris Misalkan Saja Adalah Mahasiswa Semester 4 Jurusan Teknik Informatika Jadi Dari Populasi Tadi Dari Kumpulan Mahasiswa Fakultas FST Kita Mengambil Sample Hanya Pada Mahasiswa Semester 4 Jurusan TIF Misalkan Saja Semester 4 Ada Berapa Orang Itu Contoh Sample Jadi Kita Tidak Bisa Sembarangan Di Dalam Mengumpulkan Sample Ada Tekniknya Kemudian Ada Cara Mengukurnya Dan Sebagainya Supaya Hasil Penelitian Yang Kita Peroleh Itu Terinterpretasi Dan Mewakili Dari Keseluruhan Populasi Jika Kita Gambarkan Kita Asumsikan Di Sini Sebuah Sample Itu Dapat Digambarkan Seperti Bilangan Himpunan Gambaran Dari Populasi Dan Sample Itu Bisa Digambar Semacam Ini Seperti Bilangan Himpunan Dimana S Itu Merupakan Populasi Bilangan Semestanya Kemudian Di Lingkaran Ini Itu Adalah Sample Lingkaran Ini Sample Jadi Karakteristik Yang Dihukur Atau Dihitung Dari Populasi Disebut Parameter Dimana Sample Sample Ini Yang Di Dalam Lingkaran Ini Dia Mempunyai Parameter Ada Parameter Parameter Entah Hitumian Standar Deviasi Proporsi Dan Lain Sebagainya Sedangkan Karakteristik Yang Dihitung Atau Dihukur Dari Sample Itu Disebut Dengan Statistik Nilai Rata-ratanya Berapa Standar Defisiannya Berapa Kalau Proporsinya Berapa Kalau Dari Populasi Itu Adalah Rata-rata Standar Deviasi Dari Populasi Proporsinya Berapa Kalau Kita Gambarkan Semacam Ini Jadi Sample Itu Berkaitan Nanti Ada Nilai Rata-ratanya Berapa Standar Deviasi Proporsi Dan Lain Sebagainya Bisa Digambarkan Semacam Ini Jadi Bagian Dari Populasi Yang Mewakili Populasi Nah Disini Metode Pengumpulan Data Itu Ada Dua Pertama Adalah Sensus Yang Kedua Adalah Sampling Kalau Sensus Itu Adalah Cara Pengumpulan Data Dimana Seluruh Elemen Populasi Itu Diselidiki Satu Per Satu Data Yang Diperoleh Disebut Data Sebenarnya True Value Atau Parameter Sedangkan Sampling Itu Adalah Cara Pengumpulan Data Dimana Yang Diselidiki Adalah Elemen Sample Dari Suatu Populasi Jadi Data Yang Diperoleh Disebut Data Perkiraan Estimate Value Atau Statistik Ini Disebut Sampling Kalau Sensus Kan Dia Parameter Seluruh Benar Atau Buka Tidak Tidak Atau Ya Seluruh Data Sebenarnya Nilai Sebenarnya Kalau Sampling Dia Perkiraan Pada Umumnya Dalam Penelitian Yang Dipakai Itu Adalah Sample Meskipun Populasi Itu Merupakan Gambaran Yang Ideal Hal Ini Kenapa Kita Harus Menggunakan Sample Di Dalam Penelitian Yang Pertama Waktu Yang Diperlukan Untuk Mengumpulkan Data Lebih Singkat Bayangkan Kita Menggunakan Populasi Hanya Untuk Meneliti Dengan Objek Objek Gajah Apakah Kita Harus Mencari Seluruh Dunia Gajah Itu Kita Ukur Bisa Kan Tidak Akan Mungkin Jadi Kita Bisa Mengambil Sample Dari Gajah Tersebut Kemudian Dana Yang Diperlihat Yang Diperlukan Lebih Sedikit Tidak Membutuhkan Banyak Kecuali Kalau Memang Kita Menghitung Atau Menjumlah Mencacah Jumlah Penduduk Itu Memang Harus Perlu Menggunakan Metode Metode Sensus Tidak Bisa Menggunakan Metode Sampling Karena Tidak Terwakili Misalkan Satu Desa Yang Tidak Diketahui Jumlah Orangnya Ada Orang Luar Yang Ingin Menghitung Penduduk Desa Tersebut Dengan Mengambil Beberapa Rumah Saja Itu Tidak Terwakili Harus Dijata Kesemuanya Dengan Menggunakan Metode Sensus Itu Kalau Populasi Lalu Disini Ada Data Yang Diperoleh Cukup Akurat Data Yang Diperoleh Cukup Akurat Lalu Dengan Statistika Inferensia Itu Dapat Dilakukan Secara Generalisasi Jadi Dengan Menggunakan Metode Statistika Inferensia Nanti Dapat Digambarkan Dapat Di Interpretasikan Secara General Secara Umum Sebagai Catatan Sample Yang Diambil Harus Merupakan Sample Yang Representatif Jadi Kita Tidak Bisa Mengambil Misalkan Dari Populasinya Seribu Kita Tidak Bisa Mengambil Hanya 50 Orang Saja Misalkan 50 Objek Penelitian Saja Tidak Bisa Tetapi Bagaimana Mengambil Sample Itu Supaya Hasil Yang Adalah Representatif Yaitu Sample Yang Dapat Menggambarkan Karakteristik Populasinya Yang Diperoleh Dengan Cara Sampling Yang Benar Yang Akan Kita Pajari Saat Ini Nah Inilah Teknik Sampling Teknik Sampling Atau Pengambilan Sample Itu Adalah Suatu Cara Pengambilan Sample Yang Representatif Dari Populasi Ada Beberapa Teknik Jadi Dibagi Menjadi Dua Macam Probability Sampling Dan Non Probability Sampling Probability Sampling Sendiri Itu Ada Empat Simple Random Sampling Ada Proportionate Stratifit Random Sampling Disproportionate Stratifit Random Sampling Area Sampling Sedangkan Non-Probability Sampling Itu Sampling Sistematis Sampling Fota Sampling Accidental Purpulsive Sampling Kemudian Sampling Jenuh Snowball Sampling Kita Bahas Satu Persatu Sebetulnya Apa sih Sebetulnya Disini Probability Sampling Probability Sampling Ini Teknik Sampling Yang Memberikan Peluang Yang Sama Pada Setiap Anggota Populasi Untuk Dipilih Menjadi Anggota Sample Jadi Setiap Populasinya Objeknya Itu Memiliki Peluang Yang Sama Yang Akan Dijadikan Sample Jadi Tidak Pilih Tidak Pilih Oh Ini Misalkan Ada Yang Bekerja Sebagai BNS Ada Yang Wiras Wasta Jadi Semuanya Itu Dianggap Sama Semuanya Itu Dianggap Homogen Jadi Sama Untuk Dijadikan Sample Ini Yang Probability Sampling Jenis Dari Probability Sampling Yang A Pertama Yaitu Simple Random Sampling Simple Random Sampling Ini Apa Itu adalah Cara Pengambilan Sample Dari Anggota Populasi Dengan Menggunakan Acak Dengan Cara Tanpa Memperhatikan Seterata Tingkatan Dalam Anggota Populasi Tersebut Hal Ini Dilakukan Apabila Anggota Populasi Dianggap Homogen Misalkan Saya Disini Contohnya Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Jam Sostek Berarti Yang Menjadi Fokus Dari Sample Itu Adalah Pegawainya Berapa Pegawai Yang Mengikuti Jam Sostek Bukan Seteratanya Kalau Kita Melihat Seterata Otomatis Pegawai Ini Kita Bunyikan Jumlah Pegawai PNS Misalkan Di Dalam Kumpulan Pegawai Tadi Jadi Semuanya Disini Dianggap Homogen Jumlah Pegawai Entah Itu Di Dalam Pegawai Ada Yang Wiras Swasta Ada Yang Swasta Ada Yang Pegawai Pemerintahan Atau PNS Seperti Itu Ini Simple Random Sampling Kalau Kita Gambarkan Dengan Diagram Adalah Semacam Ini Jadi Ada Populasi Homogen Relatif Homogen Itu Diambil Secara Random Dari Kumpulannya Yang Dijadikan Sebagai Sample Yang Representatif Nah Kemudian Ada Proportionate Stratifit Random Sampling Disini Adalah Pengambilan Sample Dari Anggota Populasi Secara Acak Dan Berserata Secara Proporsional Ini Dilakukan Apabila Ada Anggota Populasi Yang Tidak Sejenis Atau Hidrogen Misalkan Jumlah Partai Yang Menduduki Kursi DPR Ya kan Di Dalam DPR Di Dalam DPR Itu kan Ada Kursi Beragam Ada Setiap Partai Mendapatkan Kursi Dengan Jumlah Yang Berbeda Beda Nah Itu Dengan Cara Proportionate Stratifit Random Sampling Kenapa Berbeda Beda Itu kan Berdasarkan Hasil Pemilu Yang Telah Dilakukan Jadi Tidak Bisa Kalau Kita DPR D DPR Harus Menggunakan Teknik Teknik Simple Random Sampling Seperti Ini Tidak Bisa Nanti Akan Terjadi Bukan Sama Rata Sama Rasa Jadinya Siapa Yang Menang Di Jalan Pemilu Itu Akan Dijadikan Sebagai Mendapat Jumlah Tempat Duduk Di DPR Ini Proportionate Stratifit Jadi Dia Dilihat Berdasarkan Hitorginitas Atau Stratanya Nah Disini Misalkan Kalau Kita Gambarkan Disini Ada Yang Atas Ini Misalkan BDI Golkar Kemudian B3 Gerindra Dan Lain Sebagainya Itu Tergantung Dari Pemenangan Peminunya Jadi Diambil Secara Acak Disini Berapa Untuk BDI Misalkan Disini Sample Berapa Untuk Ini Sample Berapa Dan Seterusnya Lalu Ada Disproportionate Stratifit Random Sampling Disini Pengambilan Sample Dari Anggota Populasi Secara Acak Dan Berserata Tetapi Ada Sebagian Data Yang Kurang Ada Yang Kurang Proporsional Pembagiannya Disini Juga Berupa Apabila Anggota Populasinya Itu Bersifat Hitorgen Contohnya Jumlah Pegawai Pada Dinas Kesehatan Kota Bandung Disini Sifatnya Berserata Tetapi Ada Sebagian Ada Yang Kurang Proporsional Pembagiannya Jadi Pegawai Di Dinas Kesehatan Kota Saja Kemudian Ada Plaster Sampling Atau Area Sampling Ini Adalah Teknik Sampling Yang Dilakukan Dengan Cara Mengambil Wakil Dari Setiap Wilayah Atau Daerah Geografis Yang Ada Jadi Peneliti Contohnya Disini Peneliti Melihat Program Imunisasi Vitamin A Bagi Balita Di Puskesmas Daerah A Nah Pengklasteran Ini Bisa Jadi Kita Harus Mengklasterkan Dulu Dari Area Yang Lebih Besar Nah Disini Populasi Suatu Area Daerah Yang Lebih Besar Misalkan Dari Provinsi Ini Dari Provinsi Kemudian Diambil Sample Secara Random Tahap Pertama Itu Diambil Sample Daerah Misalkan Kabupaten Kabupaten Yang Mana Yang Akan Kita Tinjau Untuk Mendapatkan Vitamin A Misalkan Tergantung Dari Apa Namanya Penelitian Sebelumnya Bahwa Di daerah Ini Kekurangan Banyak Penduduk Yang Kekurangan Vitamin A Kan Seperti Misalkan Objek Penyebaran Vitamin A Supaya Penyebarannya Merata Di sini Daerah Provinsi Dulu Di dalam Provinsi Ada Kabupaten Kabupaten Mana Yang Kita Pilih Tentu Nanti Dari Kabupaten Ini Akan Diambil Secara Random Tahap Selanjutnya Yaitu Sample Individu Yang Akan Dijadikan Sample Penelitian Kita Misalkan Jadi tentu Harus kita Lihat Variable Variable Yang Menunjang Dari Apa Yang Kita Teliti Misalkan Kalau Penyebaran Vitamin A Bisa Jadi Yang Kita Lihat Itu Data Dari Penyakit Mata Misalkan Kekurangan Gizi Atau Bagaimana Menjadi Acuan Supaya Di dalam Menerapkan Teknik Sampling Area Ini Dapat Diterapkan Secara Interpretatif Sekarang Kita Ke Non Probability Sampling Non Probability Sampling Ini Ialah Sampling Yang Tidak Memberikan Kesempatan Atau Peluang Pada Setiap Anggota Populasi Untuk Dijadikan Anggota Sample Kalau Probability Berarti Semua Populasi Itu Berkesempatan Untuk Dijadikan Sample Tetapi Kalau Non Probability Sampling Itu Setiap Anggota Populasi Itu Tidak Tidak Berkesempatan Tidak Diberikan Kesempatan Untuk Dijadikan Sample Yang Pertama Jenisnya Ada Sampling Sistematis Ialah Pengambilan Sample Yang Dijadikan Atas Urutan Dari Populasi Yang Telah Diberi Nomor Urut Atau Anggota Sample Diambil Dari Populasi Yang Jarak Interval Waktu Ruang Dan Urutan Yang Seragam Contohnya Jumlah Populasi 140 Begawai Sample Diambil Dari 140 Begawai Tadi Berdasarkan Nomor Genap Atau Ganjil Sehingga Peluang Hanya Pada Nomor Tertentu Peluang Yang Akan Dijadikan Sample Itu Berdasarkan Nomor Genap Atau Nomor Ganjil Jadi Pada Penomoran Tertentu Saja Disini Sebagai Contoh Ini Ada Sebuah Populasi Saya Ingin Menerapkan Sebuah Non Probability Sistematis Tadi Disini Kita Saya Hanya Akan Mengambil Bilangan Genap Saja Misalkan Atau Kelipatan Kelipatan Dari Empat Misalkan Kelipatan Empat Atau Kelipatan Dua Misalkan Bisa Jadi Kita Sample Jadi Kita Akan Mendapatkan Sample Seperti Ini Dan Seterusnya Kemudian Ada Sampling Kuota Sampling Kuota Ini Teknik Penentuan Sample Dari Populasi Yang Mempunyai Ciri-ciri Tertentu Sampai Jumlah Atau Jatah Yang Digendaki Atau Pengambilan Sample Yang Didasarkan Pada Pertimbangan Pertimbangan Tertentu Peneliti Sampling Kuota Jadi Kita Harus Mempertimbangkan Juga Ketika Kita Harus Mengambil Teknik Seperti Ini Sebagai Contoh Jatah Beasiswa PPA Dan BBM Untuk Komunikasi Untuk Fakultas Komunikasi Hanya 8 Orang Berbanding Dengan Jumlah Semua Mahasiswa Fakultas Komunikasi Hal ini Harus Diperhitungkan Dulu Kenapa Harus 8 Orang Yang Diambil Sampling Kuota Dan Kriterianya Bagaimana Kan itu Harus Dipertimbangkan Ketika kita Memilih Setiap Teknik Sampling Kemudian Ada Sampling Aksidental Di sini Sampling Aksidental Itu adalah Teknik Penentuan Sample Berdasarkan Spontanitas Artinya Siapa saja Yang secara Tidak Sengaja Bertemu Dengan Peneliti Dan Sesuai Dengan Karakteristiknya Contohnya Peneliti Ingin Mengetahui Sejauh Mana Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pasar Mudah Sirpong Atau Peneliti Ingin Mengetahui Sejauh Mana Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pengguna Motor Vario Misalkan Biasanya Sample Aksidental Ini Kita Menyebarkan Brosur Kalau kita Lihat Di pasar Pasar Atau Ketika Lewat Di jalan Itu Ada Marketing Yang Menyebarkan Brosur Atau Pamplet Diserahkan Secara Acak Kepada Orang Yang Lewat Itu Menjadi Penelitian Di bidang Marketing Supaya Tahu Dari Sekian Banyak Brosur Misalkan 100 Brosur Yang Saya Buat Yang Saya Bagikan Feedback Apa Dari Masyarakat Tadi 100 Brosur Di Tempat A Misalkan Saya Share Sudah Terbagi Ke Masyarakat Itu Nanti Feedback Dari Masyarakat Apa Apakah Dari Masyarakat Itu Akan Tertarik Berapa Yang Tertarik Itu Dapat Dilakukan Untuk Mencari Untuk Meneliti Hasil Penjualan Itu Bisa Menggunakan Sampling Aksidental Secara Spontanitas Kita Tidak Tahu Siapa Target Kemudian Ada Purship Sampling 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 Pertimbangan Yaitu Teknik Sampling Yang Digunakan Peneliti Jika Peneliti Mempunyai Pertimbangan Pertimbangan Tertentu Di Dalam Pengambilan Samplenya Atau Penentuan Sample Untuk Tujuan Tertentu Kita Harus Ada Pertimbangan Purposif Ini Perlu Pertimbangan Pertimbangan Contohnya Model Kurikulum SMU Plus Tentu Sample Yang Diambil Di Sini Adalah Guru Ahli Bidang Manajemen Kurikulum Kemudian Masyarakat Yang Berpengalaman Dan Ahli Pendidikan Ini Purposif Sampling Dijau Dari Beberapa Elemen Tadi Lalu Ada Sampling Jenuh Nah Disini Sampling Jenuh Ini Teknik Pengambilan Sample Apabila Semua Populasi Digunakan Sebagai Sample Sama Sampling Sampling Jenuh Ini Sebagai Disebut Juga Mungkin Di Istilahkan Sebagai Sensus Juga Karena Semua Populasinya Itu Digunakan Sebagai Sample Jadi Teknik Ini Disebut Dengan Metode Sensus Sampling Jenuh Ada Snowball Sampling Disini Snowball Sampling Itu adalah Teknik Sampling Yang Semula Berjumlah Kecil Kemudian Angkuta Sample Atau Responden Mengajak Para Sahabatnya Untuk Dijadikan Sample Dan Seterusnya Sehingga Jumlah Sample Semakin Membengkak Jumlahnya Bulah Selju Yang Sedang Berkeliling Semakin Jauh Semakin Besar Contohnya Seperti Ini Sample Pertama Saya Hanya Mengambil Sample Di Tempat A Saya Mengambil Sample Di Tempat A Di Tempat A Tadi Yang Dijadikan Sample Ternyata Bisa Mengajak Yang Lain Di Tempat Yang Lain Misalkan Di Tempat A Ada 10 Orang Yang Saya Jadikan Sample Orang Pertama Kedua Ketiga Empat Lima Dan Sepuluh Nah Orang Pertama Ini Boleh Mencari Sample Yang Lain Sample Yang Akan Dijadikan Sample Maka Dia Akan Membengkak Jadi Nanti Akan Terjadi Seperti Gambar Seperti Ini Pohon Faktor Setiap Individu Dia Akan Mencari Sample Yang Lain Dua Atau Tiga Seterusnya Setiap Individu Lagi Mencari Sample Yang Lain Kalau Istilahnya MLM Multi Leveling Marketing Kalau Di Pemasaran Jadi Ini Adalah Snowball Sampling Itu Tadi Beberapa Teknik Sampling Sekarang Kita Lanjutkan Alat Mengumpulkan Data Alat Mengumpulkan Data Yang Dapat Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Wawancara Atau Interview Dengan Mengadakan Tatap Muka Secara Langsung Antara Orang Yang Bertugas Mengumpulkan Data Misalkan Kita Ingin Meneliti Berarti Kita Harus Meng-interview Kita Bertugas Sendiri Kelapangan Meng-interview Orang Tersebut Atau Objek Yang Akan Diteriti Lalu Ada Questionnaire Berupa Angkat Yaitu Dengan Mengirimkan Questionnaire Yang Berisi Sejumlah Pertanyaan Yang Ditunjukkan Kepada Orang Yang Menjadi Objek Penelitian Lalu Ada Pengamatan Dengan Mengamati Atau Mengobservasi Objek Penelitian Atau Peristiwa Kejadian Baik Berupa Manusia Benda Mati Maupun Alam Lalu Ada Metode Proyektif Dengan Mengamati Atau Menganali Sesuatu Objek Melalui Ekspresi Luar Dari Objek Dalam Bentuk Karya Ada Tes Skala Objektif Di sini Adalah Dengan Memberikan Tes Terhadap Objek Yang Diteliti Baik Dengan Pertanyaan Yang Disini Pilihan Jawaban Maupun Tanpa Pilihan Jawaban Dia Terbuka Jadi Ada Lima Cara Dalam Mengumpulkan Data Nah Itu Tadi Materi Kita Hari Ini Apabila Ada Pertanyaan Kita Lanjutkan Di Forum Diskusi Di Kelas E-Learning Queen Sultan Sarif Kasim Pekan Baru Silahkan Kita Pindah Ke E-Learning Untuk Melakukan Diskusi Dari Yang Sudah Saya Sampaikan Hari Ini Terima Kasih Atas Perajanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh